What's up school fans? Welcome back to Time Out! Poin di quarter keempat Abang ganteng Devin Booker udah fall out Tapi tetep kekejar Dan kalah di overtime Dengan score 116-113 dari Phoenix Suns James Harden James Harden Turu banget tadi ya tuh Apalagi tadi kan sempet dia miss Potential game winning layup Di quarter keempat lalu di overtime Dia miss free throw untuk bisa tie the game Dan terakhir gue gak tau kenapa Boleh bisa lepas In the half court Dan akhirnya itu kenapa Los Angeles Clippers gue kalah Dan mungkin ini akan menggambarkan Seberapa beratnya season Clippers tahun ini Jadi Sangking beratnya guys Kita minginkan bikin time outnya Pake kacamata hitung guys Biar tidak keliatan kesedihan gue hari ini Karena gue sedih lah Karena gue mikir tadi Aduh si Suns itu mainnya so-so banget Mainnya jelek banget Dan apalagi Kalau bisa membuka debut Di Intuit Dome dengan kemenangan Itu menurut gue tuh cantik banget hari ini Tapi Kasian kan Si om Steve Ballmer Dari awal udah nge-hype in crowd Lalu juga dia Sempet hype banget Saat liat James Harden Kasih love ke Derrick Jones Jr Tapi setelah itu dia sedih guys Setelahnya terakhirnya man He went through it all sih Di game tadi itu Tapi eh Keren ya Intuit Dome Canggih banget itu Halo boardnya 360 Lo bisa liat banyak stats Lo bisa even liat replaynya In real time Gokil banget sih Jadi lo gak usah call challenge dulu Lo bisa liat dulu Tadi si Tai Lu Tapi ya Selain itu juga beruntung lah Seperti biasa Pelita Jaya Pemain-pemain pelita Jaya Sudah bisa Merasakan experience-nya Menonton di Intuit Dome Dan menurut gue Menonton di Intuit Dome ini Pasti experience-nya beda banget sih Pasti Berbeda dengan stadium yang lain Karena Memang Si Steve Ballmer itu Wah gila sih Features-featuresnya Gue yakin sih Gila banget Apalagi juga kita tau Ada The Wow Ini adalah hal yang baru juga di NBA Mungkin kalau di NCAA Kayak student section gitu ya Untuk distract lawannya Tadi Katie kok gak salah juga sempet dua kali Free throw gak masuk And Katie juga bilang Itu mengganggu banget sih The Wall Dimana para fansnya gak ada yang duduk nonton ya Semua berdiri guys The whole game So I think that Itu juga another experience yang keren banget sih Menurut gue di Intuit Dome Tapi Gue gak tau kenapa Kayaknya gue ngerasa Clippers itu kayak Prawira sekarang ya Karena sangat bergantung sekali Dengan seorang James Harden Yang mungkin boleh dibilang Kayak Yuda Di Prawira Tapi Ini James Harden merasakan Hal tersebut Gue yakin karena Dia tadi harus carry The offensive load sih Untuk si Los Angeles Clippers Apalagi tadi Awal-awal Si Zubac Pake acara Fall Trouble Cepet banget Enderman Pau Lembaknya 5 dari 16 Belum lagi Si Lawak Kevin Porter Junior Gue gak tau Kenapa dia ada di lapangan tadi ini Gila Dia tuh kayaknya penasaran banget Ditembak Terus sama dia Dia nembaknya 1 dari 8 Tadi bener-bener kualitas menit Yang dikasih sama Kevin Porter Junior Si parah banget Menurut gue tadi Kau coba aja Si Tylu kasih menit tersebut Mungkin ke Amir Coffey Mungkin aja Clippers bisa menang Si hari ini Gemes banget Gue tadi ngeliat si Kevin Porter Junior Semoga game kedepan Dapet menitnya Dikit aja sih Ya problemnya Buat Clippers Terlalu bergantung sama Harden Tidak kena bisa create offense lagi Selain James Harden Ya Kasian sih Gue mau nyalain James Harden Juga kasian Karena Usage rate-nya dia Sangat tinggi sekali Hari ini Dan dia hampir triple-double 29 poin 12 ribon Dan juga 8 asis Tapi gue gak kebanyakan sih Kalau James Harden harus mainnya Kayak gini terus Gue gak yakin sih Dia 40 game kuat sih Kalau dia harus kayak begini Usage rate-nya sih Jadi Tylu Harus pinter-pinter sih Nge-save energinya sih James Harden Tapi Zubac tadi juga not bad Sebenernya sih Dia mulai pick it up In the second half Dia selesai hampir dengan double-double 27 poin Dan juga 9 rebound Gue mau bilang sebenernya Good game untuk Clippers Tapi ya Like I said Si Phoenix Suns ini mainnya So-so Dan mereka tuh sebenernya gak pernah comeback loh Jarang banget Phoenix Suns bisa comeback Di kuater keempat Tapi ya mungkin emang Clippers gue Seancur itu gengs Tapi ya KD lah Biasalah Main awal-awal jelek Nginjek-ninjek garis Out 7 kali turn over Harden 8 sih Tapi ya gitu Ternyata-ternyata Tetep bisa short up Hit some clutch shots Apalagi tadi Ada yang untuk First overtime Itu gila main Over Amir Coffey Dan juga James Harden That's why guys We call him easy money sniper James Harden pun juga ada Hampir kayak mau keplak kepalanya KD tadi itu ya Tapi KD 25 poin 7 rebound Dan juga 3 steals Selain itu Bradley Bill Dia yang step up Di babak overtime Ya enaknya gini Punya pemain all-star Bisa jadi opsi nomor 3 Kalau defense lawannya Fokus ke KD Bisa gilir Dan langsung bilang Bradley Bill Ini saatnya anda Take over the offense And Bradley Bill Ini juga efficient Berman ya 24 poin Dan juga 8 dari 12 Shootingnya Mungkin Udah mulai ketemu Mungkin role-nya Dan juga mungkin udah tau Kapan harus take over The game sih Mungkin untuk Bradley Bill Tolong ya Ada yang bilang Devin Booker Kalau ini udah bukan Olympic guys Devin Booker Masa cuma nembak 9 kali This is his team Lo udah gak perlu Oper bolanya ke Lebron Gak perlu oper bolanya Ke Steph Curry This is your team You can take the shot You are the number one option Devin Booker Aduh Devin Booker tadi Dapake fallout Dan juga dia hanya Nyatak 15 poin 6 assist Tapi untungnya masih menang Si timnya hari ini But Devin Booker Cakap banget tadi Sepatunya dia sih Sepatunya dia Color waist-nya USC Gila sih Keren Dan ini juga merupakan Kemenaian pertama Untuk pelatih barunya mereka Yaitu Mike Budenhozer Yo what's going on With Joel Embiid Ini baru hari kedua Di NBA Dan kita udah ada Investigasi Tentang load management Jadi NBA rencana Kita mau investigasi Plainnya Sixers Untuk load management Si load management Si Joel Embiid Joel Embiid kan udah Miss preseason Lalu juga Karena ini kabarnya Miss 3 games Pertamanya Bersama Sixers Apalagi kemarinnya Ada report juga Kalau si James Apa Kalau si Joel Embiid tuh Katanya lebih kurus 25 pound Jadi itu bisa meringankan Bebannya untuk lututnya dia Tapi Gue yang gak tau Kenapa dia gak main-main sih Sekarang ini Dan kita tau Di NBA memang ada Peraturan baru kan Tentang resting players So Misalkan nanti gak sesuai Dengan standar TNBA Keliatannya Bisa aja si Philadelphia ini Didenda sama NBA Apalagi juga Embiid udah sempat Mengeluarkan statement Bahwa dia gak akan Main back to back Keliatannya Jadi I don't know What's going on in Philly Kita tau juga PG cedera Dan hari ini pun Mereka diaduk-aduk Sama si Damien Lillard Guys Dame is back Ini Gue liat He got his swag Back Dan keliatan juga Kaya Portland Dame Man Look like You know Those good days In Portland Karena Milwaukee hari ini Menang 124-109 Dari Philadelphia 76ers 3 poinnya tadi sih Bener Dame distance Jauh-jauh And You could feel it Man You could feel that He is in shape Then you got his confidence Back I think he is on a mission Dame finish with 30 points 9 rebounds And 6 assists Gila men 9 rebounds Untuk seorang Damien Lillard Berapa ya Gue gak cat 8 kali 3 poin kali Si Damien Lillard Hari ini Giannis was solid As well 25 poin 14 rebounds Dan juga 7 assists Gue liat Emang dua ini Kayaknya udah lebih Compact Dan juga Kemistrinya udah Lebih dapet Sekarang ini Dan juga mungkin Si Dame Udah passes Divorce time Jadi mungkin Sekarang ini Dia bisa lebih fokus Ke game-nya dia And gue Actually suka banget Ngeliat si Bucks Hari ini Their energy is there Dan mungkin ya Kalo gue liat Setelah performance Hari ini Mungkin aja Mereka bisa Melawan Celtics Bisa aja Karena Gue suka juga Dengan defense-nya mereka Tambahan Gary Trent Jr Tadi keliatan banget On ball defense-nya Dia cukup bagus Dan itu juga Karena ada si Gary Trent Jr Itu membiarkan si Brooke Lopez Boleh berdiri Dekat paint area Which is Itu kayak Brooke Lopez Yang lama gitu loh Kayak Brooke Lopez tuh Happy Kalo bisa duduk Bisa berdiri Dekat paint area Dia pun hari ini Nunjukin kan 6 block shots Si Brooke Lopez Jadi I think Sekarang ini Strategi defense-nya Si Milwaukee Udah balik seperti yang dulu Dan udah oke banget And Thorin Prince What the hell Jago banget Thorin Prince hari ini 16 poin 6 dari 7 Shooting-nya Yeah man I guess itu kenapa Si Darvin Ham Bawa anak kesayangan Ke sini Karena he could shoot the ball Dan lo harus inget Ini belum ada Chris Middleton Jadi Kalo udah ada Chris Middleton Mungkin Si Thorin Prince Akan off the bench Dan itu akan membuat Tim ini lebih Deep lagi Karena Bobby Poros Udah had a solid night Bobby Poros Berapa tadi 18 poin Kalo gak salah Off the bench Jadi Man Milwaukee man Maybe better than Next I don't know Will see though Tapi Kalo liat Sixers tadi Oh my god Good lord Tyrese Maxx Pemain fantasy saya ini Nembak 31 kali Dan hanya masuk 10 kali aja Beberapa kali Gue bisa liat Dia juga lumayan maksa Si Offense-nya He finished with 25 points Tapi Bro need some help Juga sih Si Tyrese Maxx Gak bisa sih Dia main sama Siapa tadi Caleb ya Kalo di insana Caleb atau Cody Gue selalu lupa Kebalik-balik mulu Tapi Cuma Kelly Ubre Doang sih Bantuin dia hari ini Tapi That's not enough Untuk bisa mengalahkan Milwaukee Bucks Jeff Curry man With the compliments Untuk splash Buddy-nya Yang baru ini Gue udah debut Untuk Buddy Hilt Main cuma 15 menit Tapi jadi top scorer Untuk Warriors Dengan 22 poin Termasuk 5x3 poin Warriors Membuka season mereka Dengan kemenangan Meyakinkan 139-104 Dari Portland Trail Blazers Ini merupakan Margin terbesar Dalam franchise History-nya mereka Untuk kemenangan Dalam opening game Bayang bilang Buddy Hilt ini Sebenernya mainnya Kayak Clay Thompson Cuma yang gak ada Ego-nya aja Kalo si Buddy Hilt ini Dan emang keliatannya Juga langsung Fitch right in Dengan sistemnya Steve Kerr Dan juga kayaknya Orangnya emang Happy-happy aja Gitu main basketnya Dan juga seneng Masuk ada di Gold State Warriors Mungkin emang Detakdirnya kali ya Seperti yang gue bahas Di NBA preview Kemayang ini Bahwa gue suka banget Build team ini sih Si Steve Kerr pun Juga bilang Kalo Dia akan mainin Rotasi 12 pemain Gitu Karena dia bingung Mau keluarin siapa Dan dari Andrew Wiggins pun Juga sudah bilang Bahwa mereka mungkin Tim dengan Deepest team In the NBA Jadi mungkin Mungkin mereka akan Kembali lagi Kesemboyan Strength in numbers Untuk Warriors Kali ini Tapi tadi Aduh Sayang banget Tadi Steve Kerr Gak dapet triple-double-nya Sayang banget Cuma kurang 1 rebound aja Dia 17 poin 10 asis Dan juga 9 rebound Tapi Enak lah Steve Tadi kuartal keempat Bisa duduk santai Di best Gak perlu main Steve pun tadi juga Main pake itu Kayak Curry 12 Gold medal Itu detailnya Sepatunya keren Masih juga Check it out guys Man Keren sih Tapi ke Mike Dan Levy Jr Waktu itu kita Semua meragukan Dia meramu tim ini Luar biasa sih Dia keluarin pieces-pieces Yang mungkin Emang udah gak cocok Ataupun juga udah gak perlu Lagi di tim ini Dan mereka bawa Kayak D'Anton Melton Bawa Kayak Carl Anderson Buddy Hilt Yang pieces Emang diperlukan Sama tim ini Gue juga seneng banget Dilihat Moses Moody 15 poin Off the bench Tapi Stats yang paling absurd Hari ini Stats yang paling absurd Hari ini adalah Brandon Podzemski Karena Dia gak nyateng poin sama sekali Nembaknya 0 dari 5 Tapi Doi plus minusnya Paling tinggi di tim Plus 34 Anjir gak perlu Akal lama sekali sih Dia pun tadi abis game Akhirnya nembak-nembak lagi Di mode center Karena kayaknya Dipernasaran Gak dimasuk Ya man Looking good sih Untuk si Golden State Wars Game pertama ini Of course Game pertama ini Kurang afdol Kalau Draymond Green Gak kena technical foul Wajib lah Tadi Makanya sekali Protes wasit Langsung kena Technical foul Portland sih Udah hopeless lah Gak usah kita bahas lah Betul Pemain-mainnya Kayaknya udah Santai aja lah Menikmati gajinya Mereka aja Tahun ini Gue akan touch On a couple Big performances Today Lame lo ball Hari ini 38 poin 11 assist Dan juga 8 rebounds Chart Hornets Gila sih Pick up 110 105 win On the road Setelah comeback Dari ketinggalan 18 poin Dari Houston Rockets Itu gila banget sih Wah gokil Padahal tadi Mereka tuh kehilangan Scorernya mereka Itu Brandon Miller Yang kena cedera pinggang Semoga gak terlalu lama ya Karena gue pick dia Di semua fantasy gue Tapi mereka bisa comeback Dan juga memenangkan Game hari ini Itu menurut gue Says a lot About this Hornets team Sedih banget Tapi Like I said Tadi gue Brandon Miller Wow Pada tadi Brandon Miller Awal-alul udah ngedang Depannya si Sengun Nama depannya Jabari Smith Keren banget men Sakit pinggang guys Semoga gak terlalu lama ya Istirahatnya But Mellow bro Setelah 9 bulan Tidak bermain basket Ketaknya game-nya Sangat pencuri banget sih Tadi emang dia ada 3 poin sekali Awal-awal Terus tiba-tiba 3 poinnya gak masuk lagi Dia adjust man Dia ngikutin flow game-nya Dimana dia mulai Attack the rim Attack the basket Gue tadi liat dia Sangat agresif sekali sih Dan ini mungkin Permainan yang cocok Untuk Lemelo Dan Bisa aja Bisa jadi NBA All-Star sih Kayaknya tahun ini Lemelo kok bisa Bisa keep it up like this Dan juga bisa stay healthy sih Yang paling penting adalah Stay healthy sih Dan Lemelo ini Gue all-in sih Gue all-in banget Untuk Lemelo Bisa lead this Hornets team Bisa-bisa ke bawah playoff sih Down to stars loh Gak ada Mark Williams Gak ada Brandon Miller Masih bisa menang loh Boleh juga nih pelatih baru ya sih Charles Lee ini Tapi Yang paling senang of course Treyman Gila Kasih vibes Iverson banget ya Dengan baggy shortsnya Baggy jorginya dia Bro He's balling right now man Bener-bener cosplay sih Menurut gue dia jadi Iverson Off the bench Hari ini 24 poin Dan juga 6 rebound In 29 minutes Ngeri sih dia Kalau dikasih green light terus sih Ngeri man He's gonna be a problem Ya tadi Like I said Big credit lah Untuk menangani Untuk Hornets Bahwa tadi Shengen udah monster banget loh Shengen tuh 25 poin 18 rebound 5 assist Dan juga 4 steals But it's not enough For the Houston Rockets And Ja Moran Hari ini Langsung bawa Memphis menang Dengan Tough left handed layupnya At the end Memphis hari menang 126-124 Dari Utah Jazz What a game Gila tuh game Kejar-kejaran terus sih But Ja Had a double-double Pagi ini dengan 22 poin Dan juga 10 assist Emang kangen deh Ngeliat Ja Terbang-terbang gitu Ngedrive gitu sih Emang kangen sih He's just so electric Tadi beberapa kali Juga ada deh Dari baseline juga Awal-awal game Sempet kayak layup-layup juga And gue mau kasih credit Sedikit juga untuk defense sih Kalau lu nonton the game His defense is really improving sih Very aggressive banget Dan Ja kayaknya lagi Perbaikan image sih kayaknya ya Deket-deket Yuki melulu doi Nge-postnya Yuki melulu deh Dia kayaknya pengen Punya fans banyak ya Dari Jepang sih Jamoran sekarang ini Tapi tadi juga Santi Aldama Tiba-tiba bisa 27 poin hari ini Tapi sayangnya Zack Edy sih Main 15 menit Fall out Dan cuma 5 poin aja Dan gue bingung sama Lakers ya Gimana caranya Pemain-pemain kayak J-Hoff Sama Scottie Pippen Junior ini Dilepas sih Ini Apa ya? Batuk gue Solid backup banget sih J-Hoff 13 poin Dan juga 5 rebound Udah ada yang manggel dia J-Nowitski Sekarang ini Gue gak tau kenapa Lalu juga Ada Scottie Pippen Junior Yang 6 poin 7 assist Dan 3 steals Solid stats bro Solid stats Menurut gue Memphis Beruntung banget sih Bisa dapet 2 pemain ini ya Dan keliatannya Memphis akan menjadi tim Yang sangat menarik sekali Untuk dipantau Di Boston Conference Sedikit lawakan aja Hari ini Dari NBA Dari Detroit Pistons I'm sorry Gue mau kasih liat aja Mereka tadi main dengan 6 orang Ya begitu lah Seasonnya Detroit Mereka juga season ini Ngaco-ngaco Gak jelas gitu lah Bisa ada 6 orang aja Lo di lapangan tadi Ada-ada aja Detroit Pistons Tapi hari ini Gue juga sedih sih Di NBA Banyak banget ya Pemain yang cedera ya Tadi The John Tay Murray Katanya Fractured Hands Gue gak tau berapa lama Tapi katanya Akan lumayan Akan lumayan lama lah Nanti cederanya Untuk si The John Tay Sayang mah sih Untuk si New Orleans Palikis Pada tadi Si Brandon Ingram Hari ini jago banget Gue lupa tadi Ada satu lagi sih Pemain yang cedera Duh kalian bisa tulis Lain di comment section Siapain yang cedera But ya itu lah Time out hari ini Sebelum kita budahin Of course ada prediksi Kemainnya bener ya Orlando Magic Ngebantai main nih Tari ini Gila Paolo Jago banget Jimmy Butler Play like an ass Gila sih Jelek banget sih Jimmy Butler Gue gak tau deh Ngapain satu game itu Sama Bam juga Besok Bingung sih Mau milih siapa Gue bingung tadi Pilihannya antara Dallas Atau Denver Nuggets Sebenernya Kayaknya Nuggets Bisa ngalahin Oke sih Tapi Kayaknya gue ambil Dallas bisa mengalahkan Santonius Besok ini sih Jadi itu lah pilihan gue hari ini Semoga besok kita benar lagi So good luck everybody So itu aja sih Untuk time out hari ini Hopefully kalian terhibur Dengan time out hari ini Semoga juga mendapatkan Informasi baru juga Once again Thank you guys For always supporting time out Jangan lupa guys Untuk like Jangan lupa untuk comment And support Dengan klik join di bawah Join jadi member Masuk ke our exclusive discord Itu kan sangat menolong sekali Untuk channel ini Bisa selalu bikin time out Kalau kalian emang bener Enjoy nonton time out Setiap harinya So once again Thank you guys for watching Love you all And I will see you guys again Very soon Peace out everybody Sub indo by broth3rmax